Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod boost terbaru yakni mod era trans ini adalah mod ZBoost 3shd dengan generasi yang facelift ya tetapi untuk selendangnya ini menggunakan selendang Zetra dan untuk status modnya ini adalah free sementara untuk liverynya ini berstatus sell ya teman-teman dan bagi teman-teman yang menginginkan mod serta liverynya silahkan cek link yang ada di bawah ya untuk liverynya nanti saya sertakan untuk nomor WA nya Mas Eko Pamuji nanti silahkan teman-teman WA CC ya untuk nomornya ada di bawah dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke ini adalah boost era trans dengan livery special klub Chelsea ya mungkin bagi teman-teman yang penggemar atau fans klub Chelsea ini wajib coba ya untuk mod ini dan tentunya disini untuk perlampuannya sudah sudah normal ya karena mod dari Mas Anggasa Petro dan Pak Farid mediawan itu untuk perlampuannya biasa ketika kita kita review itu normal semua ya jadi nggak ada kendala atau minim bug ya dan disini untuk liverynya ada tulisan Z3 plus lalu dibawahnya ada pariwisata untuk di topiknya disini ini ada bintang empat dan disini ada tulisan Chelsea di bagian topiknya lalu di bagian running tag-nya ini ada tulisan era trans dan terdapat beberapa strobo ya disini dan untuk customer lampu ada dua tipe kalau nggak salah ada pink dan hitam kita bergeser ke bagian samping untuk di bagian dan samping disini di bagian pintu ada tulisan atau logo dari ini ya PT-nya dan disini untuk liverynya sangat keren sekali apalagi dibatukan dengan batik mega mendung ya kalau nggak salah dan tentunya ada tulisan era trans yang sangat besar dan dibawahnya tulisan super high tech 3 plus lalu untuk dibagian kaca ada tulisan bus pariwisata dan ada semacam brand dari PT-nya lalu diatasnya itu ada tulisan excellent bus dan dibawahnya lagi ada Adela seat lalu dibawahnya Adela ada fasilitas dan dibelakangnya ini ada wonderful Indonesia dan dibelakang sendiri ada logo Chelsea yang sangat besar sekali Oke kita bergeser ke bagian belakang untuk bagian belakang disini ada tulisan jet bus 13 pariwisata lalu ada channel Youtubenya Mas Ilham dan disini ada tulisan era trans untuk liverynya overall keren banget ya ini pokoknya kalian luah coba apalagi kalian yang fans Chelsea atau penggemar dari PO bus era trans dan setelah ini kita akan bergeser ke bagian animasi langsung karena untuk modnya ini sama saja ya untuk animasinya kurang lebih sama seperti mod skannya pada umumnya tetapi disini untuk mesinnya sudah 3,5 D atau bisa kita bergerak ya untuk mesinnya dan sekarang kita berada di terminal Solo dan ini kita keluar sementara untuk test drive sebentar ya mengenai mod ini kita coba dan terlihat untuk kecepatannya juga nyaman banget apalagi dengan balutan sasis dengan mesin Scania k360 ya ini jadi mantep banget apalagi dipadukan dengan bus era trans yang birunya ini mantep banget ya dengan liverynya yang sangat detail sekali dan disini untuk kecepatannya 100 km tembus ya disini pokoknya mantep banget dan kita belok kiri nanti kita akan berhenti di pertigaan situ ya sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini dan bila teman-teman menginginkan mod ini silahkan cek link yang ada di bawah ya dan bagi teman-teman yang ingin liverynya ini silahkan hubungi nomor WA yang ada di bawah oke sekian video yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya Wabri Zapten Channel salam busit mania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati